hai hai welcome back to my youtube channel sekarang aku lagi sama seorang seorang yang sangat menginspirasi seorang yang sangat luar biasa luar biasa apa yang luar biasa itu abang ini adalah abang ini adalah editor Natasha Wilona tepatnya editor YouTube channel Natasha Wilona siapa sih enggak kenal sama nanti si Wilona ya kan ada siapa puluhku santuku siapa lagi itu kan itu kan adekku-adekku anak terakhir ya enggak ada adek-adekku juga dari mereka oke perkenalkan dulu diri abang siapa nih bang sebenarnya lucu ya sebenarnya lucu jadi aku seorang orang yang diwancar sama Lucia kenapa lucu aja gitu loh oke jadi aku itu namanya Irvan kami nih sama-sama dari Medan ya kami sama satu dan satu kampus sama satu pagi uban dipertemukan di satu pagi uban namanya pagi uban karyasa lembah empat kese ya anak-anak kesece terus kami jumpa di Jakarta ini karena apa ya karena bikin konten enggak 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 oke jadi kita itu sama-sama dari usul abang ini senior aku di musuh Universitas Sumatera Oke jadi abang ini sekarang berprofesi sebagai editor YouTube channel dari artis terkenal Natasha Wilona jadi nih jadikan jalan-jalan berkesempatan bisa jadi editor di gimana sih prosesnya abang bisa masuk kedalam gimana proses rekrutmennya atau sama sekali ada proses rekrutmen awalnya masuknya dari pintu masuk juga pintu masuk 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 surga oke jadi enam dia itu apa makanya kemarin itu ada rekrutmen gitu ya dari Instagram Instagram dari story terus temen aku lihat-lihat gitu kan aku sisi aku disitu waktu waktu saat itu aku di Medan terus dikasih ini mau nggak kerja beginian-beginian kerja apa gitu kan bingung tapi sebenarnya dari SM aku udah udah belajar-belajar edit-edit video edit foto betul-betul-betul coba dululah gitu Alhamdulillah ya diterima lulus itu juga melalui email juga enggak kita interview dulu tersebut ke Jakarta kan dari posisi udah lagi di Medan berarti seketika ketika lulus baru disuruh kesana ke Jakarta langsung ke rumahnya minum teh kopi Oh iya sama orange juice orange juice inget kali ya masa itu ya ya inget dong itu first time gitu apa aja sih yang ditanyain susah nggak sama kayak interview kerja sih ya gitu sama kalau teman-teman pernah interview kerja ya percaya itu kadang kita kadang itu kan menjebak-jebak gitu ya sama ya mereka itu kan pengen yang terbaik juga gitu jadi kita tuh dilihat karyanya seperti apa pengalaman seperti apa coba dilihat pakai apa gitu kan ya seperti itu terus kita kasih tahu Oh ini loh contoh yang yang pernah kami buat salah itu itu terakhir proses reputmu terakhir itu interview ya itu berapa lama jangka waktunya dari mulai dipak apa sebenarnya karena saat itu dia perlu ya Oh udah oke urgent 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 terus berapa hari berapa hari ini aku ingat hari Kamis teman aku itu ngabarin enggak kerja begini hari Jumat aku langsung ke Jakarta oh gitu berapa lama dibilang besoknya itu di hari Sabtu terus lolosnya saat itu juga enggak Oh enggak kita pulang dulu gue mikir-mikir gimana ya gimana ya sih ya gimana ya sih ya 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 dikelepon sih Halo ah gimana sehat gitu abang 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 gini Bang abang sama kami aja ya enggak tolong gitu ya gitu ya di telepon telepon ya WhatsApp mau ngomong nomornya enggak boleh oke ada di jadikan tadi itu pressure equipmentnya terus gimana abang udah berapa lama disampai sekarang apa ya jalannya masih baru sih sebenarnya ada setengah tahun ada lebih menjalani 7-7 bulan-7 bulan Oke lagi dua bulan lagi melahirkan gua nyaris 7 bulan ngapain aja sih Bang selama jadi editor lu tuh misalnya ikut syuting enggak atau kemana sih ngapain aja Allah sih berpikir gitu kita berpikir kalau sama artis ya aku juga lebih seperti seperti itu jadi kok enggak apa-apa ya kita ikut syuting itu itu ya dalam presiden persepsi begitu padahal nyatanya gitu memang memang gitu jadi ya perkirannya gitu nyatanya gitu ya jumpa sama ini lah kebetulnya kan dia tuh artis kepan atas gitu ya ya terkenal Queen of Sinetron Indonesia jadi ya enak gitu kerja sama dia ikut dia ke lokasi syuting juga tapi kita lebih sering ke fokus ke YouTube sih Oke kalau gitu kan dia nggak kenal waktu dia dimana aja bahkan di rumah sama apa lagi dia konten karakternya itu kan kayak daily vlog gitu Iya daily jadi di rumah dia cuci muka dia beresin bag apa koleksi make up apa segala macam ikut dong kita kan yang shoot oke oke terus kalau enggak ada jak jalan-jalan kayak gendering kalau pribadi sih sebenarnya jarang karena kita itu lebih lebih prioritas agar kita akan kerjaan itu kan jasanya cuma untuk masuk seskan channel ini gitu kalau yang lainnya enggak kalau diadak makan kalau makan makannya dia makannya umum lah ces makan bareng di luar gitu kan kayak semuanya pun sering kami spesial sama dia curhat ya curhat curhat antar pribadi oke terus kan asal semenjak menjadi editor YouTube channel apa channelnya Natasuhilana kan Instagram abang itu semakin melejit ya gua juga oleh kan besarnya udah banyak followernya ya ya enggak enggak juga jadi gimana sih berarti emang dari lahir emang udah banyak gitu ya atau ada perkembangan enggak setelah sama sebelum jadi editor pun banyak ketemu artis awalnya ya gimana Instagram aku dari dulu suka Instagram suka Instagram tapi suka traveling gitu ya segitulah sebenarnya enggak banyak-banyak sih terkadang si Lucia ini yang berlebihan kalau masih banyak yang lain sebenarnya di Instagram abang itu banyak ketemu sama artis postingannya semua sama banyak artis yang semua yang ketemu sama Ilona kayak Hito-Hito Kaisar siapa lagi yang banyak banget ya artis-artis terus abang juga foto sama mereka otomatis kan iya gini dong woi wasp bro gitu-gitu-gitu oh iya gitu itu gimana sih susah nggak untuk minta foto sama mereka sama artis-artis gitu sebagian sih sebagian artis karena ya kita kan beberapa jumpa sama artis gitu kan ya pribadinya orang kan berbeda-beda ada yang mudah dibergaul gitu kan diajak bergaul ada yang susah juga ada yang susah sampai yang gitu juga dia susah senyum banyak sih sama siapa aja bang udah pernah foto ya ketemu foto foto sama Hito sama ceweknya siapa namanya gimana ya karena memang kalau kalau di tempat kerjanya si di bulan ini kan mereka-mereka orang gitu iya aku cuma nanya sama siapa aja siapa udah pernah ketemu artis gitu Oh lebih banyak artis ini sih artis sinetron coba sebutkan satu lu siap yang tau sinetron CKC nah semua itu cinta karena cinta yang DCTV semua yang di dalam iya karena setiap setiap mau syuting pasti jumpa sama mereka dan tau nggak ada orang center disitu namanya Rezali namanya bukan itu pemen-pemen sinetron cinta karena cinta itu cinta karena cinta yang diperankan namanya Ivan itu namanya Rezali itu orang center oh gitu ya aku nggak tahu itu bang iya aku ngasih info aja Oh ya oke lah aja aku cek ya di YouTube pokoknya abang ini udah banyak ketemu sama teman sama artis lah ya Jokowi gitu Pak Jokowi orang udah pada pada telepon kan eh pada telepon pada CLP apa segala macam kita itu pengennya aduh salam pak sama bapak itu pengennya gitu susah sama kayak artis yang lain jumpa udah selesai gitu oke berarti tadi kan udah ini selanjutnya gimana gimana nih bang suka dukanya ada di editornya duka dulu ya duka dulu apa suka dulu kan aku bilang suka duka berarti suka dulu iya sukanya senengnya gimana ya senengnya itu ya jumpa sama ya tergantung kesini kalau aku tuh sukanya dunia-dini ada Govindo misalnya kan guitaristnya Ben ini kan Govindo kan terlihat abang itu begini ya gitu apalagi kalau misalnya kita itu bisa curhat atau berkenalan sama dia sampai tukar-tukar ngomong telepon apa segala macam gitu kan itu lebih enak gitu pokoknya pengalaman untuk kakamu mereka itu satu kemudian yang kedua ya lebih mudah kalau memang kita pengen berserius di dunia seperti itu lebih mudah gitu karena memang disitu banyak orang-orangnya bahkan yang sering kita tonton film-film sinetron atau film-film lahir lebar yang sering kita kebias kok disitu banyak orangnya gitu dan yang yang aku alami juga itu oh gini rupanya prosesnya buat sinetron itu oh ilmunya disitu juga ya iya dapet ilmunya dapet pengalaman ketemu dapet ilmunya juga karena monotron tuh sebenarnya kebetennya gitu aja kita kesana syuting lihat mereka lihat-lihat apa yang proses syuting seperti apa ternyata ditayangkan ke TV seperti ini jadinya pertama lihat dulu ya kan habis itu apa di atasnya juga lama-lama amin amin oke lanjutlah ada lagi gak arti software arti software arti software oh kan siapa tau siapa yang tau oh iya makanya oke terus apa lagi nih sukanya 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 kayaknya itu aja deh oke lanjut ke dukanya apa nih dukanya yang paling utama premiering itu apa ya kita harus begadang karena sebenernya kerjaan aku ini kayak tim kreatif sebenernya oh iya tim kreatif apa dia tim jadi kalo sukanya itu apa ya sukanya-sukanya tadi ya duka dukanya itu ya siap-siap untuk begadang oke begadang karena kan apalagi posisi aku ini kan gak apa di belanya sebagai tim kreatif sebenernya dia tuh fleksibel gitu ya gak kenal waktu tokohan aja bisa ngedit freelance lah sebenernya freelance lah jadi kita ini bukan ada orang yang sebagai editor doang ada orang sebagai kameramen doang kameramen doang kita merangkap semuanya oh kan semuanya satu orang itu merangkap semuanya satu tim kita ada tim termasuk Ilona juga kita ada dua tim baby namanya kita namanya tim baby tim baby oke bagi tim bagi tim iya bagi tim sama tim baby sama aja tim itu memilangkan kita bagi tim itu kita juga oke oke lanjut jadi editor video berapa editor terus yang merancang kira-kira misalnya besok kita jumpa jumpa collab sama lucia nih kita mau buat apa dia sukanya apa lucia sukanya apa terus kita mau buat konten apa eh mikirin ide itu kalian iya kita diskusi di grup ada grup ada grup oke idenya juga apa yang mau kita siapin gitu tapi kadang-kadang berat gak kemauannya Wilona berat gak maunya ini sebenernya gimana ya kebanyakan sih lebih diskusi sih misalnya dia oh besok kita jumpa sama Atta Halilintar gitu kan dia suka yang begini apa yang kita bisa siapin gitu kalau misalnya gak apa namanya yang gak kita bisa buat ya kita cari garam lain sebenernya Wilona nya gitu sih dia gak terlalu gimana-gimana simple orangnya simple enak dia emang nganggap kayak temen sih itu temen bahkan nganggap kayak keluarga deket gitu humble banget dong ya humble banget terus selan itu dukanya selan itu dukanya kok jadi kesuka tadi tuh nggak apa sih humble itu ya oke lanjut kan tadi tuh kan suka begadang karena memang pernah ya aku tuh sakit gara-gara oh iya ada drama ada tragedi jadi jadi abang ini pernah sampe masuk rumah sakit ya kan sampe masuk rumah sakit masuk IGD itu ya bang ya iya iya itu kenapa sih bang kemauannya masuk rumah sakit kena demam berdarah sebenernya kebanyakan ya salah aku juga kebanyakan begadang makan juga jarang karena kalau aku seorangnya nggak akan slow nggak akan tenang kalau nggak ke pekerjaan itu selesai dulu jadi aku paksa-paksa-paksa ternyata idenya idenya sebenarnya nggak ngedrop tapi raga aku jadi ngedrop nah itu harus dijaga buat temen-temen yang pengen jadi auditor itu harus untuk pertimbangkan karena kita kan upload setiap hari jadi nge-upload setiap hari eh nge-upload setiap hari nge-upload setiap hari nge-upload setiap hari oke ada lagi bang selan itu sampe untuk rumah sakit ada lagi tragedi lain nggak ada ya bukannya apa ya menunggu 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 jadi kan kalau artis Wilone ini kan ya prioritasnya kan sebagai komen sinetron iya bukan youtuber ya youtuber iya maksudnya prioritas kan ada jadi kita kayak aku kan itu sebagai youtubernya kita di youtuber-nya aja oh di youtube-nya aja kebanyakan nunggu kadang kita udah rencanain itu kita buat gini dong buat ini konten ini ternyata gak jadi udah direncanain gitu kan oh gitu berarti hari-hari dia tuh sangat produktif ya setelah dia stripping sinetron langsung bikin konten youtube enggak dia tuh udah lama kemarin pertama ketika aku masuk dia tuh belum ada ini project sinetron jadi ada sekitar 4 bulan gitu nah situ kita aktif terus di youtube YouTube sekarang udah sekarang udah ada prioritas dia jadi ya tetap upload makanya kita sekali syuting itu bisa sampai 34 konten dalam sekali syuting gitu sisanya kita ya ngedit di rumah masing-masing oh iya abang itu kerja itu bukan dirumahnya Nato Soilana ya enggak kebetulan tidak kerjanya editnya ditetap di rumah biar bebas kalau ngapi enak jumpa sama temen teman-teman ngiranya kan enak banget ya tinggal tempat sama tinggal sama Nato Soilona dikirain kan kalau tidur kan menjamin mata juga kan oh iya apa bedanya iya 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 enggak lah kalau aku siorangnya mending cari tempat sendirilah karena memang lebih suka bergaul lah nongkrong men iya 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 kita nak nongkrong banget iya 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 ngelanir banget ya nah apalagi yang ku tanyain oke udah segitu aja bang dukanya udah oke ini pertanyaan terakhir nih bang terakhir yang paling dinantin biasa ini ngeri nih yang paling dinantin nantin nih teman-teman dengan judulnya juga berapa sih gaji 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 sebagai editor ilona aduh ini kita buat rentangnya nih rentangnya susah susah ini jawab terus kita buat rentangnya 1-5 atau 6-10 pilihannya ada 2 gue sebut lah kita gak sebut namanya oleh berapa 1-5 atau 6-10 sumpung kali aku kayaknya enggak aku masih baru enggak aku masih baru yang pertama atau yang kedua aku masih baru iya masih baru berapa iya kalau diliat dari apa kehidupan di Jakarta ya iya iya sebenarnya enggak lah gimana jawabnya ijim juga oke ada di atas UMR atau di bawah UMR di atas di atas di atas UMR oke itu jawabannya ya di atas itu jawabannya oke itu aja sih yang apa ini iya cuas enggak dewanya Q&A ya supaya teman-teman enggak puas nih tapi ya intinya begini semuanya kalau aku sebut prinsip kerjaan itu kerja senang bukan semata-mata kerja buat senang ke depan gitu tapi kerja senang karena kalau kita kerja senang kita itu nyaman kita itu tenang pada akhirnya memang kita senang nantinya gitu ada orang yang memaksakan diri mati-matian kerja supaya aku bisa menikah supaya ada mobil apa segala macem tapi dia terbeban di kerjaannya aku pencinta gitu kita kerja senang aja berkreasi dulu seperti dia kan apa youtuber i'm not youtuber ya dari Medan inilah youtuber favorit saya eh jauh-jauh kesini untuk bikin konten iya ini di blog M ya blog M oke mungkin itu ada yang bisa question and answer dengan Bang Irfan Raffiandi ya ntar lagi tonton artis nih artis sabah mungkin kalau teman-teman misalnya mau tahu tentang gimana sih keseharian diulana bisa gak ceritain untuk konten berikutnya lihat di youtube kita selalu ya stay tune terus dibalik itu behind the scene iya dibalik itu behind the scene nya dia kebiasaan setiap hari gitu kan tersebut karakternya Natasha Wilana itu gimana untuk biasanya di rumah biasanya kita buat di vlog iya nanti aku pengen bikin konten berikutnya di channel aku gitu kalau teman-teman mau silahkan komen di bawah begitu ciloh oke semuanya sampai selesai dulu question and answer dengan Bang Irfan Raffiandi seorang editor Natasha Wilana oke ada lagi ada yang mau disampaikan oh oke jangan terima kasih buat Bapak RT Pak Erle yang udah datang oke bisa mungkin promosikan Instagram dari oh follow Instagram nya Lucia Lucia Damanik itu maaf udah ada di description box subscribe iya subscribe jangan lupa follow Instagram nya Bang Raffiandi apa? Irfan cantik banget Caya Ancel lalu nanti dicantumin dia oke semuanya sampai disini video ini sampai disini video ini oke jangan lupa teman-teman like comment and subscribe tolong ya di subscribe tolong tidak tolong menunggu gue gula supaya aku dapat lewat action biar bisa demonetize katanya iya soalnya bikin konten itu gak gampang guys iya bener-bener ini aku biar rela nungguin aku gampang ya aku nungguin ya oke semuanya jangan lupa subscribe harus subscribe wajib karena subscribe itu gak bayar bye-bye bye 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 bye